Jadi kalian berjalan-berjalan karena tahu, Chris Kuko tahu bahwa nanti keadaan akan baik. Jadi dia memberanikan diri untuk mencampaikan kalian ke tempat spot, kayak untuk bercamping gitu. Oke, terus habis itu spotnya cukup luas untuk tempat camping, jadi kalian memutuskan untuk camping di luar. Karena nggak ada checkpoint bangunan lagi ataupun gue lagi di tempat yang udah agak ke atas ini. Udah lumayan tinggi. Karena kalian camping di luar, jadi grup si Panther itu, karena udah dikasih tahu bahwa dia akan nggak terlalu dekat dengan grup kalian, jadi dia agak mojok tempatnya. Dia akan bikin kayak camp sendiri gitu di belakang situ. Emang mereka yang mau mendekat apa gimana ya? Mereka memutuskan untuk tidak bergabung. Oh, oke. Coko Masak. Oh iya, siap. Coko Masak. Sisi saran langsung kita berapa sih? Eee, Zek masih ada... Di Saka masih ada banyak, Pak. Wah akhirnya datang ke tempat kalian. Di Saka masih ada 15. Kan dikurangin yang kemarin nemu. Jadi karena kita udah lewat sehari, berarti... Eee, ransomnya dikurangin masing-masing seorang. Satu. Oke. Untuk rationnya. Kalau nggak mau masak yang aneh-aneh karena lagi masih bersalju, masih mau masak kayak tadi pagi aja lah. Yang udah paham, yang udah kenal masakannya. Oke. Kalau masak sup, terus yang lain dibagi supnya. Yang si pihak panter dan kawan-kawan pada makan nggak? Mereka punya makanan sendiri nggak maksudnya? Kamu bisa... Mereka sih kelihatan kayak mereka makan ya. Mereka duduk kayak membakar sesuatu di perapiannya. Kamu sih mungkin bisa tahu kayaknya mereka cuma makan dari rationnya ya tidak diolah gitu. Samusnya ya roti sama fish jerky semua. Aku pakai rationku deh buat kasih ke mereka. Oke. Berarti tiga ya, kurangnya tiga lagi ya? Ya. Oke. Bikinin masakan lagi, terus bawa ke mereka. Oke. Ikut shokok. Eje juga ikut shokok. Oke mau ribut. Yang ikut gede-gede semua. Aku kecil. Oh iya lupa. Kami sih... Iya. Kami... Apa namanya? Kebetulan lagi masak. Ini ada tiga kalau mau silahkan disantap. Sebagai alasan terima kasih karena udah mau ngawal kami. Terus kamu kasih si perempuan itu yang ngeliat ke kamu kayak... Hah? Oke. Terus dia menunjuk kepada si cowoknya untuk yang terima aja. Oh bukan murim ya? Oke oke. Paham-paham. Terima kasih. Oke. Oh iya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Kalian dari mana? Ehm... Kami dari timur. Mau ke barat juga? Enggak sih. Kebetulan kita lagi mau... Ke satu kota. Di freelance. Itu ada... Apa namanya? Ada suatu kerajaan. Kita ada urusan disitu. Oke. Freelance itu dimana ya Pak DM? Hehehe. Halo. Halo, halo. Gua freelance kan? Halo ya. Ya, freelance dimana ya? Jadi setelah... Gua freelance kan di paling kanan. Di timur kan? Nah itu kan dipotong sama... Pegunungan panjang itu. Si white mountain-nya. Nah, freelance itu di sebelahnya. Oh. Jadi kalau... Jadi kalau... Ada nggak ya? Aku ada gambarnya nggak ya? Seperti share waktu itu kok. Cuman aku lupa. Aku benerin juga. Quest. Bentar. Bentar. Kayaknya aku nggak ngasih... Peta full-nya deh. Oke. Coba ini. Nah. Jadi... Gua freelance sama tempat-tempat pertama itu namanya itu adalah Starinish Coast. Nah, kalian kan di Whitehammer di tengah-tengah. Iya. Nah, freelance itu di bawahnya sih itu. Tersis. Oh. Oh. Jadi harus ngelewati Whitehammer dulu ya? Atau lewat selatan. Gitu. Kalau mau cepat ya naik gunung. Ceritanya gitu. Dan mereka lagi proses naik gunung itu. Ceritanya adalah begitu. Puncak. Puncaknya berarti di tengah-tengah ini masih paling atas. yang ada tiga. Sigi-tiga paling tinggi di Whitehammer. Iya. Jadi di tengah... Kan karena dia kan kayak palu itu modelnya kan. Iya. Jadi... Persis di tengah-tengah palunya itu di pertigaannya. Di tengah-tengah pertigaannya itulah puncaknya. Oh. Oke. Kita masih di bukit yang kecil di bawah ya? Atau udah yang besar? Ini kan berarti kalian tadi kan udah berjalan setengah hari. Terus ini udah berjalan satu hari full. Berarti kurang lebih ya di bukit kecil yang di sebelah kanan itu. Ini nomor dua. Oh. Menuju ke atas. Kurang lebih tiga hari lagi. Oke. Siap. Terus... Ya, silahkan. Mau nanya ke dua orang ini. Kalian orang kerajaan? Enggak sih. Cuman memang kita... Kadang-kadang... Dimintain... Tugas buat nganterin sesuatu. Atau menemukan sesuatu. Terus si perempuan agak... Oh ya, itu... Mesti kita... Enggak penting. Kenapa keselak? Mau minum pada air? Atau gimana? Oh, enggak. Supisya kau kurang rasa, ya? Jangan gitu dong aja. Ya, bikinnya pake hati nih. Sudih kalau-kalau sudah pergi. Ingin ya, ku ya. Jadinya patut-patut. Sebenernya cuma pengen nunjukin aja kalau kita notice dia batuk tuh ada yang aneh. Kita doang sebenernya. Kalian boleh roll inside kok. Kalian bertiga. Oke. Inside. Ya ampun. Ya ampun. Emang gak pakanak ya, emang. Yaudah lah. Lix dan Salko itu memang sangat polos dan percayaan. Iya, emang. Lix dan Salko itu memang sangat polos dan percayaan. Hmm, oke. Mereka kedinginan batuk, Kak. Mau diambil minum? Mau, enggak? Enggak usah? Enggak usah. Oke, oke. Oke, set. Eja, ketika itu kamu melihat bahwa di mereka... Ketika dia ngasih tau kayak di senggol gitu, terus dia kayak batuk-batuk gitu. Kamu ngeliat si cowok ini kayak ngasih gestur sedikit gitu. Kayak matanya kayak ngasih gestur atau kepalanya kayak dimiringin sedikit kayak menunjukkan si penter ini. Terus ketika si cowok ini ngeliat si penter-nya itu, kayak, ah, ah, oke, oke. Kita tidak boleh membahas soal pekerjaan. Kalau kita sih, mau ngantar bisa doang. Oke. Sembar senang-senang di jalan. Sepertinya lebih... Lebih keren tugas kalian ya. Gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Ini udah pada makan belum? Iya. Kamu nanyain siapa ya? Ini, ini, ini. Ini mereka ngeliatin. Oh, mereka bertiga. Kamu ngeliatin sih mereka sedang tanggunya pelan-pelan supaya nggak cepat habis. Lakan, loh. Ya, ration gitulah seadanya. Oh, belum makan supnya tuh, oke, oke. Oh, iya, oh, iya, terima kasih supnya ya. Tadi diajakin ngomong, jadi kita agak fokus. Munggu, munggu, munggu. Terus dia kayak ngekas sesuatu di supnya gitu. Terus, sepertinya aman. Terus dia makan supnya. Dia ngomong itu kenteng-kenteng. Dia ngomongnya kenceng-kenceng. Kalo udah ngomong kenceng, si Saka mau pamit. Saya permisi balik ke kema ya, tapi sambil dia muter balik, takut sengaja nendang selajunya ke perapian. Sudah balik. Ya, dia emosi. Kan kita cuma menjaga-jaga doang ya. Yang kenal kan Bapak Penter. Terus dia menggerakkan tangannya kembali untuk menyalakan perapian yang lagi. Buang betul-betul sekarang. Ya, ya. Kalian baik sekali mau membantu kami. Si cowoknya gak berani bicara lagi. Galak ceweknya nih. Terus yang ceweknya cuma bilang, Oh ya, kita sebenarnya cuma dalam perjalanan pulang. Jadi gak ada salahnya membantu kan? Mereka, ya. Ya, kurang lebih udah hampir selesai lah ya. Terus, kamu mau ngapain? Makanya. Terus, aku bingung kamu nanya ya. Kenapa? Kenapa semangat ya? Di bayanganku sih, jenisnya ngeliatin. Makanan sampai udah habis belum. Udah habis belum. Matanya berbinar. Makan Marco, udah beres makannya kan? Ya. Ayo, ajarin aku lagi. Oke. Dia berubah jadi kucing. Ejah melihat ini mulai gak tertarik, lalu dia kembali ke kemah. Sakau mau lanjutin makan. Wah, makanannya gak beracun kok. Enak sekalian. Kereka. Terima kasih, Sakau. Kata biksunya. Emang makanannya beracun, Sakau? Aku udah gak bisa belakang mangkuk. Yang maksudnya yang racunnya biksu. Saya agak kesenggol aja sama guru tetangga itu. Manggir, selamat makan. Oh, biasa. Kalau orang tidak kenal, biasa curiga. Si penternya aja kan gak kenal sama biksu. Dia menjauh kan. Jadi, ya, gitulah orang. Ada peribahasa katanya. Gak kenal, katanya. Belum itu saya. Ya, bukan yang mau menghina ya, biksu. Tapi kalau wanginya sebegitunya, ya saya juga agak mikir-mikir dua kali membedakan biksu. Oke, udah. Saya udah selesai makannya, Sakau. Saya tidur aja. Pastinya gak bukan semua. Udah, misalkan makan. Eja mau bisik-bisik ke Sakau. Lalu bilang, kayaknya ada sesuatu tentang penternya. Tadi pas pas Sakulah kita tanya tentang kerajaan yang ceweknya tadi batuk-batuk itu ngeliatin penternya. Oh, iya. Wow, aku ya. Sering. Batuk-batuk terus ngarah ke penternya. Ya, urusan mereka, urusan mereka lah. Selama gak aneh-aneh, ya sudah. Tapi kalau sudah menggina masakan, pups. Terksar baperan. Oke. Jadi, si ingin jua latihan dilihatin sama grupnya mereka. Kamu ngeliat si perempuan ini cukup cukup happy juga ngeliat kamu baikkan sama penternya. Baikkan. Maksudnya, kamu berhubungan baik sama si Marco itu perempuan ini cukup cukup bisa tersenyum melihat kedekatan kalian. Oke. Kenapa dia senyum-senyum banget? Enggak. Dia cuman menjaga sikap aja. Si penternya. Ini perempuan lama-lama gak nyaman banget sama kita ya. Apa-apa ditanyain dulu. Makasih Paman. Aku jauh merasa lebih kuat sekarang. Oke. Mungkin besok kita bisa latihan lagi kalau kita ada waktu senggang. Oke. Terima kasih Paman. Baiklah. Sebelum itu gue pengen ngendus-ngendus dia baunya masih bau Panther kah atau yang tadi. Kamu boleh roll perception. Aduh. Oh, yang 16. Oke. Kamu ngendus-ngendus gitu. Untuk cumanmu kamu coba pertajam gitu kan. Dia bau Pental dan dia ada bau biksunya juga. Oh. Oke. Bisik-bisik. Paman yakin Paman bukan biksu? Terus dia mengulurkan lidahnya. Mengulurkan lidahnya. Lidahnya diulurkan gitu. Lihat tuh. Gak mungkin ada biksu punya lidah kasar seperti kita kan. Nih ya. Baunya mirip biksu ku. Itu hidungmu aja yang salah. Tuh. Masa. Terus dia kayak pakai bahasa Panther-nya gitu dia gak bicara gitu. Ke apa namanya temen-temennya berdua gitu. Emang kalian yakin aku biksu gitu. Kamu ngeliat ekspresi dari mereka berdua kayak terpaksa mengangguk gitu. Kayak ya serah apa kata anda lah gitu. Oke. Kayak gak mau berurusan kayak menjawab apakah dia biksu atau tidak gitu. ya ya Mama boleh aku menjilatmu? Oh silahkan. Dia tiduran dengan kaki dua-duanya ditekuk gaya Sphinx duduk gitu kan. Dia duduk dengan anggun leheran ke atas gitu. Jilat-jilat ala kucing terus ngepur gitu lah gesek-gesek kalau dibilang baunya nah disini bedanya ketika kamu mencium baunya si biksu biksu baunya harum. Semua dari partik kalian mencium bau keharuman tersebut. Tapi ketika kamu menjilat biksu rasanya biasa aja. ters like ordinary human. Nah pada saat kamu mencoba untuk menjilat dia bau harumnya itu nempel di lidah. Eh? Parfum nih parfum. ini baru mau ngomong pak pake apa? Kok nempel di lidahku? Ini baunya berarti enak. Berasanya juga enak. Iya rasanya enak. Eh? Kayak delicious gitu. Terus dia kayak menjilatin diri sendiri. Sayangnya kan itu diriku sendiri gitu ya. Coba kalau bukan. bercanda gitu. Terus teman-teman teman-teman berdua itu cuma kayak cuman gitu doang. Oke. Gue untuk menghilangkan rasa amitaba amitaba pake itu pake salju ke lidahin. Terus yaudah. Oke. Baiklah. Terima kasih Paman. Iya sama-sama. Sampai jumpa mbak. Baik hari esok. Terima kasih. Oke. Terus gue ngepur balik terus dia tiduran di situ. Oke. Gue berubah jadi orang terus pamitan pergi balik ke itu ke party. Oke. Oke kamu balik. Mereka udah siap gitu terus mereka kayak cari pohon. Mereka senderan ke pohon dan mematikan apinya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Masih ada makanan gak? Masih. Masih ada. Masih ada. Minta kamu. Selamat tadi gak makan? Eeeh... enggak. Oh iya weiss. Monggo-monggo. Makasih. Makan. Udah. Snitch mau nambah? Eja mau nambah? Eja ada mau nambah? kalau gak mau saya cuci pancinya. Kalau masih ada daging sih saya mau ada tuh potong-potong kecil-kecil. Mau mau nyam-nyam. Kayak remah-remahnya doang. Dihambil. Abis RS makan si Yunwe mau balik ke tempat mau mau ketemu biksunya dong. Boleh? Biksunya di kamar? Eh di kamar lagi. Di kemah. mau hotel di kamar. Oh ada file tiba-tiba. Buset. Ya? Silahkan. Guru! Ya? Aku mau tanya. Apakah Biksu itu bisa bukan manusia? Ngomongnya pelan-pelan by the way. dia ngeliatin Eja gitu kan. Ngeliatin kamu lagi Yundiwe. Biksunya dulang. Sepengetahuan Biksu tidak. Di dalam monaster itu setahunya semuanya adalah manusia. Semuanya adalah manusia? Ya. Biksu membuatku bingung. setahunya Biksu ya. Jadi iya atau tidak? Belum pernah ada sih siluman yang dilatih atau dipilih sebagai Biksu. Belum pernah ada. Kalau binata? Belum tentu juga. Tapi bisa jadi sebelumnya jadi Biksu. Sebelum jadi Biksu? Nggak. Sebelumnya dia Biksu. Oh. Terus berubah jadi binatang? Ya. Mungkin karena suatu kejadian. ini dikutuk dikutuk dong. Eh, nggak ada sakau. Nggak jadi. Lalu Panther itu Biksu bisik-bisik. Kenapa kalau Panther sebut? Biksu kenal sama dia? Tidak. ini kita bisik-bisik supaya Fenghuang tidak bangun atau gimana maksudnya? Anggap aja begitu Biksu. Oke, oke. Saya ikutan kalau gitu. Fenghuang nggak bangun. Tidak senang. Oke. Anggap aja begitu. Gue bisik-bisik Eja. Eja? Kalau Biksu kan waktu kemarin aku coba jilat rasanya nggak enak. Abar. Tapi kalau tadi paman Marco rasanya enak. Tapi wangian Biksu sih. Maksudnya wangian guru. Tapi wanginya wangian Biksu? Iya. Dan rasanya juga enak. Amitaba menghilangkan baunya lagi pake pake salju rasanya. Amitaba. Aku kalah dari Panther. Coba ya. Ampun. Ini kita kan lagi mode bising-bising. Biksu apa namanya pendengarannya cukup tajam juga. di sini. Nanti jangan-jangan mau tidur. Nanti saya bangun. Lepasnya. Biksu. Biksu. Ya. Tapi sepertinya Panther itu spesial. Jadi Biksu bukan. Biksu juga spesial. Biksu juga spesial. Makanya aku tanya jangan-jangan Biksu kenal sama dia karena sama-sama spesial. Kenal gak ya? Biksu tidak pernah ketemu dengan Black Panther Tadi si Taman Marco itu kenapa kaget ngeliat Biksu yang tadi pas awal-awal. Mungkin karena bukan karena Biksu baru ya. Biksu ini ini cuman hipotesa. Mungkin Biksu terlalu perawakannya terlalu berwibawa gitu. Jadi dia gemetar melihatnya. Amitabha kita sebagai Biksu tidak boleh sombong. Amitabha Amitabha Taka udah kelar beres-beres duduk di depan tenda jaga ngeliatin ketiga orang ini di seberang. Pro perception Sakal. Orangnya dendaman emang Sakal. Oh wih hebat. Karena dendam. Oke dengan Natural 20 Sakal kamu melihat sesuatu. antara nggak ada di situ. Mereka semua tidur bersenderan di pohon. Ya kan? Si cowok itu meluk tongkatnya. Duduk tiduran gitu meluk tongkatnya. Si cowok itu kayaknya masih belum tertidur. Dia masih buka-buka buku sihir. Tapi si Panther itu nggak ada di sana. Oke. Terus kamu melihat di balik pohon nggak ada dalam peta sih. Jadi di balik pohon itu ada sosok siluat. Oke. tinggi besar. Itu yang lihat si Shako lagi. Shako lagi ya. Setiap malam. Oke. pilihannya humanoid? Iya. Ya humanoid berkaki bertanak tapi tinggi besar. terus habis itu siluat itu menghilang ke dalam hutan. Terus balik Dui. Iya. terus dia tidur di situ. Asli. Tapi si siluatnya di balik pohon nggak ngapa-ngapain kan? Kamu nggak tahu cuman ada siluat itu. Ya kan? Terus habis itu ketika siluat itu menghilang dari ke dalam hutan di balik pepohonan si panther balik. Jadi kayak ketika siluatnya pergi panther masuk ke dalam ke perapian itu. Jadi kan bisa ngeliat bentuk panthernya lagi. Bukan siluat tersebut berubah jadi panther ya beda ya. Siluat yang menjauh panthernya mendekat. Oh sepertinya ada transaksi. Eh something ya. Tapi nggak ada tanda-tanda siluat yang mendekat atau gimana kan? Siluatnya ilang udah menjauh gitu kan? Menjauh dari daerah dia? Udah Sakau nggak mau ngapa-ngapain cuma cukup tahu oh ada siluat menjauh. Oke besok gue tanyain. Gitu dia mikirnya. Oke Siapa yang mau jaga malam? Yaudah Sakau lagi deh sekalian. Eja sama Snitch aja udah. Eja sama Snitch aja udah. Eja sama Snitch. Roll perception. Eja dan Snitch. Atau satu orang dengan advantages. Yaudah. silahkan. Wow pakaian rendah Eja. Snitch mari Doa bentar. Doa bentar. Amin apa? Cash plan of healing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita perception. Ada apa di sana? Apa masih ada jubitan ternyata? Wuuuuhh. Wuuuuhh. Wuuuuh. Semuanya dimulai dengan bismillah itu lebih baik. Wuuuuh. Wuuuuh. Mungkin karena tadi tidur terus seharian gitu kan jadi malam itu merasa segar gitu. Oke. Kamu ngeliat di 3-4 jam pertama kamu ngeliat awalnya semuanya baik-baik saja. setelah-setel pada saat kalian sudah mulai mau-mau mengantuk si Panther ini tiba-tiba kebangun. Kalian perhatikan mereka dan tiba-tiba si Panther ini kebangun. Dia pergi ke arah jalan. jauh dari pengaturan kalian jadi dia pergi ke arah jalan. Wuuuuh. Ejah, Ejah. Bapak kucing besarnya mau pergi tuh. Ntar nyasar dia dia mau pipis ya pasti ya. Snitch mau nyamperin dia. Ya deh, boleh deh biar aku sekalian bisa pipis. Kucuk-kucuk-kucuk. Yaudah, Ejah ikut temenin Snitch kalau gitu. Tapi gemeteran takut udah gelap. Ejah mau pipis juga. Ayo. Iya. Snitch mau pipis di mana? Itu bareng sama bapak itu bapak kucing besar. Yaudah, yuk. Ayo kita pipis perjamaah. Pipis perjamaah. Mata-mata jorok terdengar. Oke. Jadi kamu menuju ke tempat dia jalan. Kamu tidak melihat dia di mana-mana. ini sepertinya apa-apa kucing besarnya? Betulnya namanya Marco. Yaudah. Snitch tentus-tentus. Ada wangi itu enggak? Wangi apa namanya? Wangi pusing. Wangi wangi penter-penter lah. Oke. Roll Perception boleh. Ejah juga? Iya, sekarang berdua. Merendah. Karena dingin jadi agak pilak dikit lah ya. Agak pilak dikit ya. kamu Ejah karena pakai penciuman jadi dia punya advantages. Ejah kamu mencium ada bawa penter di semak-semak sini. Dan pada saat ya, sekarang? Eh, ya. Tadinya Ejah mau bisik-bisik manggilin si paman penter-nya. Paman penter! Kamu di game sebentar. Terus habis itu si penter-nya ini keluar. Terus dia cuma bilang kalian cepat sembunyi. Terus dia mengajak masuk ke semak-semak. pipisnya di situ ya paman ya. Oke. Kalau masuk dia nggak pipis sih. Kalau mau pipis silahkan. Ya udah pipis kalian curr. Lalu semua keber goyang-goyang. Ejah agak insecure karena disuruh ngumpet. Tapi badan Ejah kan besar. Udah. kita tersamarkan dengan bawa pipis si anak ijo ini. Udah diam aja dulu. Paman penter lagi. Btw kenapa aku bisa ngerti? Karena dia bicara pakai bahasa manusia. Oh. Oke. Paman penter lagi sembunyi dari apa? dia mengajukkan cakarnya itu. Paman penter aku bersembunyi dari apa? Ya Allah. Ejah. Kau mau dengar ada ketahan lumayan besar di tanah. Kamu ngeliat dari semak-semak Tiga kuah Ciumanoid raksasa Sedang berjalan Gak ada yang bangunnya denger bunyi itu Jangan berbicara Tahan hapas semuanya Constitution saving throw Snitch Buset Karena wangi kah disana Apa? Karena wangi kah disana Karena wangi kah disana Gak ada wangi kah maksudnya ya Waduh Dia gak natural 20 sayangnya Dem Salah klik aku Loh sama aja Oke Jadi yang pertama Pada saat dia Tiga raksasa ini lewat Terus Si Snitch Gagal Napas dulu Marco Si penternya terpaksa menutup mulutnya Hup Mereka Wah wah satu gagal kok semua yang dua pertama lima enam uh 18 apa ini enggak itu pencet kayak MOSFET MOSFETku pencet Hai Uduh oke saya kalau bisa ngerti abis itu si daya raksasa ini dia berhenti terus Hai si makhluk besar ini kayak kenapa bos aku mencium bau sesuatu kata si raksasa ini seperti bau pesing apa itu makanan bos gitu enggak seperti bau pesing manusia aku jarang melihat manusia di dekat sini kalau kita kalau kalian menemukannya satu tolong bawa padaku baik bos kita Cyclopsnya mereka jalan lagi berhenti mereka sempat berhenti ini di sini terus dengan cepat si siapa penternya melihat sedikit dari semak-semak Oh no katanya dia dia langsung ngecas sesuatu kalian tahu itu kayak sihir message ke temennya temennya langsung tiba-tiba bangun Hah terus dia ngecas either Druidcalf atau pesagitation untuk matiin api unggun kalian citarnya sunyi gitu eh aja boleh redaction kah kalau mereka nyamperin ke tenda di tendanya party mau ngapain mau ke sleep kayaknya nggak possible deh oke tapi ya usahamu dihargai terus dia cuman ngelihat kiri ke kanan karena nggak ada sumber cahaya dia coba ngecek lagi oke gede-gede amat bos dia ngelihat terus yang mendekat di balik pepohon yang kecil ketika dia ngelihat disitu ada tenda menarik menarik kata dia gitu jadi balik tenda tiba-tiba kamu dengar di atas langit terus mereka semua langsung panik apa itu apa itu mereka lari mengejar makhluk yang terbang di atas oke Ga ada yang tau kan? Ga ada yang tau oh itu gebruk-gebruk pada bangun ga sih? Jauh jauh. Getaranya jauh jauh Okee Lumayan jauh seolah saya bangun jarak ini Maman Marko, oleh kita selamat kita kalian kalian barusan hampir mencelakakan kita semua bedohnya kenapa kamu Goblin baunya manusia ya sesih wakilnya manusia ya bebismu pesinya manusia tahu enggak Oh bagus deh ya bagus-bagus itu nggak bagus itu membahayakan soalnya stage pingin jadi manusia pingin ketemu bapak saya mungkin bapak saya manusia emang yakin ya enggak tahu kamu ditinggal bapakmu Iya Hai kecil nggak punya bapak terus yang kasih makan kamu siapa guru-guru snitch di sekolah hahaha masih bagus Hai kenapa bagus Marco juga sekolah dimana emang saya dibesarkan oleh Hai sepasang alien Oh ya lantua pah-lahan itu apa semacam manusia tipe baru ya hati-hati dengan yang makhluk kayak gitu ya Oh silahkan balik ke tenda kalian kalau manusia tipe baru wanginya kayak snitch nggak perlu update wangi nggak update wangi gimana caranya update wangi ya katanya tipe baru berarti harus harus di update kan ya nah jarang harusnya kayak gitu soalnya Oh masih langka ya begitu ya baiklah baiklah kalau begitu ya sudah pakai pakai wangi existing aja yang versi satu hahaha hai 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 aman Marco emangnya pipisnya udah selesai kok udah balik Hai aku nggak bisa nih aku nggak aku nggak pipis dari tadi nggak baik lho ditahan-tahan lho itu pohon disitu lho mapan lho bisa tipis tenang aja aku nunggu tipismu kering dulu oke kalau terlalu basah tanahnya nanti penyakitan Oke baiklah hati-hati basah-basah di udara dingin itu bisa menyebabkan repertensi cepat membeku Oh gitu ya tapi snitch kan ada ilmu bagus ilmu pengering popok Oh ok ya bagus-bagus jaga ya tadi Maman Marco disana ngapain aku mencium bau raksasa itu makanya aku berjaga-jaga Hai Paman Marco hebat Hai iya udah berkelana bertahun-tahun lamanya udah tidur 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 Hai Oke selamat tidur paman Marco Oke selamat tidur siapa yang jaga kedua nggak mau siapa yang mau kamu bangunin eh aja bangunin syaukau Oh why yaudah tapi ngasih tahu dulu kalau tadi ada raksasa hampir nyamperin tenda kita jadi kita jaga-jaga ya raksasa kamu bilang ada raksasa kamu yang raksasa juga bilang ada raksasa waduh ya oke yaudah 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 ayolah 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 Hai ya sabar yang sembilan oke oke mau berjaga-jaga berjaga-jaga udah tadi diomongin ada humanoid besar dibalik tembok Hai ada raksasa juga kata eja gitu ya Hai pikiran mudah mulai kemana-mana Hai jarus Hai kamu ngeliatin nih Hai ya kamu pegang-pegang halbert yang kamu dapat dilihatin bolak-balik bolak-balik Hai rasanya susah melepaskan halber tersebut Hai tip-nya kamu lihat garpumu lagi sendiri Hai kamu tetap akan keep halbert itu kamu akan pakai halber Hai bagaimanapun kamu mencoba untuk melepaskannya gitu kamu coba Hai coba taruh di tanah aja Hai semuanya coba enggak mikirin gitu kamu nggak bisa lepas dari situ kamu harus pegang Hai teman-teman pakai kamu punya feeling kayak gitu Hai terus Hai tiba-tiba Hai halberd itu hai 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 terlepas dari tangan Hai ini kamu lagi jaga umur umur lagi jaga duduk kelebertnya kamu taruh di pangkuanmu gitu kan Hai Hai tiba-tiba dia geser jatuh shhh gitu ya ampun Hai jatuh kepetak sebelah Hai ada yang ngegerakin keada kayak tangan atau benang atau apa gitu Hai 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 roh persepsi persepsi ya yang sembiutan kenapa yang itu terus sudah tuh sih untuk ngeliat apakah ada benang atau enggak gitu oke kamu ngeliatin di grup sebelah kayaknya gak ada magic user yang aneh-aneh gitu sejauh itu juga udah tidur lagi gak ada yang ngeliatin Hai aku coba pegang halbertnya gagangnya kamu coba pegang gagangnya halbertnya itu yang kamu ngerasa ada yang menarik halbert itu menjauh dari gang sampai di ya ke arah mana menariknya ke arah menariknya ke arah sini menariknya ke arah sini bawa kamu ke arah hutan oke aku cuekin halbertnya keluarin garpu terus lari ke depan sini langsung oke sambil ready action sambil ready action kamu lariin halbertnya kamu pegang garpu kamu ready action ke situ kamu ready action ke situ halbertnya masih geser enggak di belakang bunyi kayak serok gitu enggak halbertnya halbertnya enggak geser oke itu pohon atau semak-semak sih mas? apa? itu pohon atau semak-semak? eh pepohonan dan ada oh itu pohon pohon dan semak-semak ya ada pohon pokoknya rumputan lah tapi pohon juga ya oke terus pakai gagang bawah garpunya diketok-ketok pohonnya semak-semaknya ditutup-tutup ya kamu coba cek di situ raw investigation oke jadi Oke Tiba-tiba Oke Pada saat kamu ketok-ketok gitu Ada yang membisikkan Sebuah mantra Waduh Oke Sembilan delapan Lima puluh Dan ketika kamu ketok-ketok gitu Ada yang membisikkan Sebuah mantra kamu denger Dan kamu Tertidur Di salju Gak ada saving throw gitu mas Gak ada Oke Karena spell sleep itu gak pake saving throw Oke Dia cuman Ngerola lebih gede Daripada hapemu atau enggak Hapemu 44 Yang ngerola 50 Ya berarti kamu langsung tertidur Kesokan pagi ya Kesokan pagi ya Kesokan pagi ya Ya kan Ketika semuanya bangun Kalian menemukan Si sakal Tertidur Di Salju Di luar dari kemah Kucing hitam besar ini Dia Menggoyang-goyangin Kamu Tubuhmu yang besar Terus menjilat-jilat Pepemu Gitu Berusaha untuk membangunkan kamu Tentu Kalau masih mau tidur Bistinya dia mengeluarkan Satu jakar Kucing Adalah Tidak 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 Aku di luar Kamu hampir mati Kedinginan Kenapa kamu Ketitit di dalam Boleh Saya Nyalain api dulu Boleh Ini Dingin banget Soalnya Ya Tunggu kok Aku bisa ngerti Kamu Anggap kamu gak mendengar Terus Jebek lagi ke party Oke Aku balik ke Perapuan Terus nyalain api Oke Ketika kamu nyalain api Kamu Dalam dirimu Ada Perasaan Yang Sangat kehilangan Oh no Albertnya gak ada ya Albertnya gak ada Aku harus menghilangkan Dari inventorimu ya Iya Albertnya gak ada Mau nyari Ada jejak gak Jejak Barang keseret Gitu Ada Ke arah mana Ke arah hutan tempat kamu Mukul-mukulin Apa namanya Garpumu itu Sampai ke dalam Sampai ke dalam Ya Sampai dalam lagi Roll investigation Akhirnya Kamu Kamu Cari-cari Ada jarak Apa ada Si Siapa namanya Halbertnya itu kayak keseret Jadi ada bentuk Bekas halberta keseret gitu Sampai gak jauh dari Pohon pertama Yang kamu lihat di depanmu ini Sekitar 20 feet Dari situ Itu Itu ada Dua jejak kaki Dua macam Dua macam Jejak kaki Jejak kaki berdiri Atau ada jalan Dia ke arah mana gitu Ada Dia jalan Menjauh Ke Oke Cakok Masuk ke dalam tenda Aduh sorry banget guys Masih gue bangunin lagi kalian Gue bangunin semuanya Heja Zek Rizkoko Ayo bangun 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 Udah pagi ya Masih pagi banget Bangun dulu Bangun Ada kejadian lagi Terserah Mau bilang gue gila Terserah Tapi ada kejadian lagi Aduh Di tiap malam Kenapa lu gak tidur sih Jangan tanya gue Tanya sama Tuhan ya Aduh ada apa lagi Ini apa Jadi tadi malam Pas gue lagi jaga di depan Halbert gue jalan sendiri Kegeser kayak ada yang narik Ke arah pohon sebelah sana tuh Menunjuk ke arah pohon yang di kanannya tenda itu Di kiri Di kiri Eh di kiri Kiri tenda Ya tergantung hadap mana sih Tapi ya Terus abis itu Pas gue mau pegang Jalan lagi halbertnya sendiri Ke arah Pohon yang sama Karena gue curiga Langsung gue sampelnya tuh pohon Terus pas lagi ngecek Tiba-tiba Hitam Mimpi kali Kagak Bangun-bangun Tidur di depan pohon situ Kedinginan Yang bangunin si Bapak pentar yang di bawah itu Siap walking kali Siap walking 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 Dan terus pas tadi gue cek Ada jejak Langkah kaki di balik pohon Menjauhi pohon ini Bangun nih Bangun nih Bantuin cari yuk Enggak Enggak ngomong Enggak ngomong Cuman ada langkahnya Ke atas itu Terus dia menjauhi Pohon yang ini Bantuin cari yuk Yuk Please Terus koko kayak Pagi-pagi Bukannya harusnya Kamu Masak Bukan masalah masaknya Itu mereka deket banget Sama kita tadi malam Berarti Kalau misalnya Untuk cuma Hubbard yang diambil Kalau yang diambil Biksunya Coba cek Biksunya Masih ada gak Oh iya Biksunya Kau ngasih tereak Amitabha 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 Ada apa Sakau Oh Biksu masih ada Oke Enggak ada Ada kejadian lagi Biksu Pedang saya Pedang saya hilang Di bawah sama Kamu sudah anggap Jantan lagi Bukan Amitabha Bukan Bukan Tentu ngitip Ngetip ke dalam sana Masih ada Biksu Oh kira ini putus Ini pedangnya Pedang-pedang saya Kebawa Kebawa ke arah pohon Di sebelah situ Habis itu hilang pedangnya Dan ada langkah kaki Katanya masih ada Enggak ada Ilang pedangnya Kan ini ngitip Dalam celana Bukannya itu Bukannya itu Kau dalam hati ini Kalau Biksu Bukan harus yang Melindungi Pokoknya Concernya Satu pedangnya Pedang saya Karena saya Apa ya Kalau gak ada pedang itu Ngerasa gak aman Yang kedua Oh Biksu juga Bukan pedang itu Biksu Biksu juga Kalau gak ada pedang itu Gak nyaman Pagi-pagi masum nih Amin Kita gak boleh bicara Kayak gitu ya Biksu juga Bicara kayak gini Kan kita pakai istilah pedang Pedang apa Apa? Pedang apa? Pedang beneran Pedang Halbert Halbertku yang sering dipakai itu Yang gede banget itu Oh kampak Pedang Pedang atau Garpu sih? Itu kampak Kampak Sorry Salah-salah kepedang Iya-iya Kampak yang panjang Sorry-sorry Bukan pedang panjang kan? Bukan Oke Saya bukan kapitan Biksu Cuman Konsen keduanya Yang pertama Konsennya itu Itu senjata Saya pakai buat Lawan musuh Dan itu sangat-sangat Apa? Kuat Yang kedua Dia deket banget Sama kita Berarti tadi malam Oh Untungnya gak ada apa-apa Cuman Kalau ada apa-apa Kan bahaya Emang Halbert itu Punya siapa? Punya kamu Bukan? Bukan sih Kan Itu dari Demon yang Dulu kita lawan Yang belasanya kita bunuh Di Hua Village Si Siapa yang butuh Halbert kayak gitu? Apa? Yang butuh Halbert kayak gitu Siapa? Yang butuh Iya Ngapain dia mencurin Halbert? Nah gak tau Makanya Wujud aja Gak keliatan Biksu Nah Mimpi kali Kalau mimpi Kenapa 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 Habert Tak ilang Kamu buang kali? Gak mungkin Dia buang Biksu Gak mungkin Gak mungkin Sakao mencabut Dari part ini Siap malam Maksudnya Sekir terus Coba Coba dipegang Dipegang Kepalanya si Si Sakao gitu Dingin Bener dingin Gak panas dia Iya Saya tidur di depan Situ Biksu Dibangunin sama Panther yang Dibawah itu Oh Kamu ngapain sama Panther? Dia yang bangunin Oh dibangunin Nuh Biksunya nih Kan Biksu tidur Biksu gak tau Amitabha Ya Ija Silahkan Ija coba Kasih Invisibility deh Pas Biksunya sama Sakao lagi Berdebat Kalau si Jeff Coba Coba nyium Ke arah sini Yang terlalu Dibilang Ke arah sana Ada bawa apa gak Oke Role perception Satu Buat Jeff Ya si Invisibility deh Om Mesti lihat juga kan Ya role perception Buat-duanya Buat Jeff Dan Aduh Aja Polo Oke Gak beda jauh 10-15 Aku mau ngeliatin Sekitar Ada yang menghilang Gak ya Ada yang Gak siluat gitu Gak ya Gak ada Si Jeff Coba untuk Mencium-cium Bau-bau Enggak ada Gak ada Gak ada bawa apa-apa Siapa kau Bawa pohon doang Itu Gak ada siapa-siapa Di sana Ini juga Gak ada siapa-siapa Tapi Hal bertanya Beneran hilang Kan Gak mungkin aku buang Kan tadi malam Kita disini semua Kita kan gak kemana-mana Tadi malam Gak maksudnya Gak 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 Ya Gak apa-apa Udah Biasa Gak apa-apa Mau menelusuri Pak DM Oh Kenjaknya Rancong 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 Biru Ya Ya Lumayan lah Subuh adalah Oh Ya Gak apa-apa Gak ingin banget Gini lagi Amu Kedenginan Aku tidur Di luar Semanteman Kalian coba Masuk ke Sampai ke Titik Dimana Disitu ada Jejak kaki Oh ada kan Jejak kakinya Kayak orang Yang mungkin Kenal Si Eja Ini adalah Jejak kaki Yang kamu lihat 30 feet Dari track Yang kalian ikutin Sampai ke Tertuan Tuhan Tadi Oh Jejaknya Yang satu Kayak Pake sepatu Kayak humanoid Biasa Pake sepatu Yang satu lagi Kayak humanoid Tidak pake sepatu Tapi Jadi Tapi Lumayan cukup Besar Telapak kakinya Mungkin Satu setengah kali Telapak kaki Sakau Lumayan besar Oh Lebih gede Daripada Kaki Sakau Lebih gede Daripada kaki Aku cek ke sini Tidak 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 Aku sodok Sodok Pake Garep Tidak 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 Oke Oke Terus Sakau Ikutin Sendal Bersama Eja Dan Zep Kamu Ikutin 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 Jejaknya Jejaknya Makin lama Makin lama Makin menjauh Dan Jauh banget Jadi Kamu udah hampir Kayak 15 Menit Ikutin Jejak itu Dan dia Masih Masih Sejauh lagi Masih panjang Jejaknya Kalau kamu jalan lagi Lebih jauh Ya kamu Kayak Little Lim meninggalkan Partinya Dan Sepanjang jalan Gak ada bekas-bekas Kayak Entah ada Kayak Ranting-ranting Patah-patah gitu Atau mungkin ada Jejak yang lain All survival All survival Mungkin dibantu Sama temen yang lain Kalau kamu punya Advantage Setelah ngecek Oke Si Sakawa aja Karena Sakawa yang Kecek kan Membantu Jadi 14 Oke Jadi Kamu melihat Jejak-jejak Ranting Ada Gak di bagian bawah Dekat tempat orang Tapi kayak Ranting-ranting Yang di atas Yang patah Patahan rantingnya Di bawah Cuman yang patah Bukan rantingnya Sejajar orang Sejajar kepalamu Bahkan lebih tinggi lagi Oke Jaraknya dari Berapa kira-kira Sekitar Di area Antara 10-15 Di atas Oke Sebenarnya Dari scene visibility-nya Eja Masih gak Dimanemu Sebenarnya tadi malam Sebelum Kita tidur Itu si Bapak Enter itu Siapa namanya Lupa Marco ya Iya Si Marco itu Aku ngeliat dia disini Oh sorry Enggak Aku ngeliat Ada bayangan tinggi Di balik pohon ini Terus tiba-tiba Si Habis itu Bayangannya hilang Marco muncul Dari sini Kayak Saya ada dua orang Habis ketemu Terus yang itu Jalan ke arah sana Yang itu Baru muncul dari sini Gitu Kita coba Tanya Pak Marco aja ya Ya boleh Tadi pagi Aku ketemu Raksasanya Ketika Aku nyemperin Toko Bumpet Di semak-semak Sama Pak Marco juga Ya Oke Ya oke yaudah Dia juga berjaga malam memang Sepertinya Ya udahlah Daripada Kejauhan Tinggalin Biksu dan kawan-kawan Yaudahlah Kita balik lagi aja Teng Mau nanya ke Pak Marco dulu Iya Kamu balik lagi Sampai di tempat timnya mereka Pak Marco Dia masih Tertidur Oh oke Pelan-pelan Yang gue ingin Pak Marco Pak Marco Terus dia membuka Matanya Terus Kepalanya Ditolehin Ke kamu Gitu Matanya melek Matanya melek Oke Apa Pak Marco Tadi malam Aku ngeliat Ada sosok Tinggi disini Terus habis itu Dia pergi Pak Marco Kenal sama bayangan itu Kamu tanya Aku kenal sama bayangan Iya Siapa pun yang punya bayangan Itulah Enggak Tau juga ya Bayangan siapa Atau mungkin Cuman bayangan Dari ini kali Terpaan Sinar Apa namanya Api unggun Enggak Dia siluetnya Bener-bener Kayak orang gitu Tapi tinggi Ada disini Tadi malam Terus habis itu Dia hilang Pak Marco muncul Dari sini Keluar Terus Aku jadi suspek Enggak suspek Enggak suspek Juga sih Cuman Kayak Kali aja Kenal gitu Sama Pak Marco Mungkin Soalnya Pedangnya Ngilang Kalah situ Terus juga Dari hasil Penyelidikan Cial Penyelidikan Atau dari hasil Kita nyusurin Kayaknya Yang punya Dijekatnya Itu tinggi Pedang Iya Kapak Sorry Oh Dan pedang Salah Salah Lagi pengen Tanya Pedang siapa Gitu kan Halbert Oke Oke Apakah itu Penting buatmu Sejauh ini Sejauh ini Habertnya Bisa Berhasil Menyelamatkan Saya beberapa Kali Cuman Kalau misalnya Memang hilang Sudahlah Gak apa-apa Cuman Enggak sih Gak apa-apa Pengennya Ketemu lagi Tapi Lebih penting Kepentingan Keamanan Biksunya Dan Kalau ada itu Saya bisa lebih Melindungi Biksu Sepertinya aku tahu Apa yang terjadi pada Apa itu Kamu terkutuk Lu iya Saya siluman Saya sudah dikutuk Pak Congratulasi Kan Mister Terpecahan Enggak Kamu 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 terkutuk Gitu Mungkin Halbert itu Halbert kutukan Makanya kamu merasa Tidak bisa lepas Darinya Iya mungkin sih Memang aku dapetin itu Dari Demon juga sih Oh Apalagi dari Demon Makanya Demon tidak terkutuk Kan Tapi Kalau misalnya Memang Itu demon Yang ngambil Halbertnya Kenapa Nggak ada yang nyerah kita Ya Mungkin Dimana Pengen Halbertnya balik Iya Tapi kan Ada saya yang ngambil Yang nyuri Ibaratnya kayak ketemu pencuri Bukan hape Apa ya Ketemu pencuri Maling Duit Atau apa Gitu Terus ketemu Cuman ngambil duitnya balik Tapi pelakunya Tapi pelakunya nggak dipapain Demon ya Yang kita keroyokin rame-rame itu Demon yang oni Kayaknya mati Mati kan Iya 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 Mati kok Iya Oke Kalau kamu yakin Mati ya Macar Kalau gitu Bukan Bukan demon yang sama Nggak usah khawatir Mungkin dia kembali ke tempat yang benar Pak Marco ini siapa sih Kok bijak sekali Oh enggak Aku cuman seekor panter Yang bisa bebit Berbahasa manusia Oke Sangat normal Sudah Biarkan aku tidur Oke Masa kau Ntar di desa Cari lagi aja Halbertnya Yang lain Beli aja Iya Bisa deh Atau Yaudah Pake garpu dulu aja Sementara Yaudah Terima kasih Pak Marco Makasih Jah dan ZF Dia nggak ngobri Sekarang mau gitu Dingin Dingin Dia masuk Tidur Siapa Nggak usah tidur Ya Kamu makannya Sebelum tidur Berdoa Berdoa Kan saya Halbert Halbertnya Halbertnya Barang-barangmu Barang-barangmu Yang penting Yang penting pedangnya Ada Ransomnya ada Ransomnya ada Masih tinggal 11 Masih aman Gak berkurang Karena kamu kagetin Dari Biksu Jadi Biksu Nggak bisa tidur lagi Nih Gitu Sudah Kamu istirahat aja Sakau Aku biar aku Dan Chris Kuko Dan Yang jaga Disini Bener nggak apa Biksu Nggak apa Daripada Ntar kita Seseorang kehilangan Pedangnya Lebih repot Oke Oke Jangan Ngelisah Ngelisah sebentar Baru Sampai Hari Bentar lagi Menuju Kepada Jaga Ketiga Jadi Yin yue Eh Udah Ini tuh Gue kira Udah pagi Sorry Udah Udah pagi Tapi pagi Pagi banget Oh Pagi Apa namanya Pagi Sekali Gitu Udah Udah ada long res Oh iya Long resnya Jadi Katanya Si Si Biksunya Ke Ini Jadi gimana Kamu Ketemu Sama Apa istilahnya Familimu Famil Ya Kuti Nunjuk ke Si paman Marco Ya Apa itu Salah satu Kerabat Iya Dia kenalan Namaku Oh Kukira Bapakmu Naga Eh Dia yang nanya Siapa Kok Biksunya Biksunya Iya Bapakku Naga Lewa Naga Biksu Oh Yang punya Asisten Kasar itu ya Terus Dia megang pipinya Yang ditabuk Bisa-bisanya Orang-orang Langit itu Sekitunya Tidak Tidak Menyayangi Anak-anak Terus Gue bingung Ini Biksu Biksu Kok Mengarahnya Ke Anak-anak Bukan Ke Dewa Nanti Kalau aku Jadi Dewa Ubah Semua Aturannya Hah Biksu Bisa Menjadi Dewa Ya Bawa Aku Ke Barat Oke Aku Juga Menjadi Dewa Ya Kalau Kamu Selamat Jagain Aku Makanya Ditik Ditik Kalau Selamat Iya Kalau Kita Semua Selamat Kalau Aku Jadi Dewa Bisa Aku Ajuin Proposal Supaya Kamu Jadi Dewa Juga Ekornya Mengibas Siap Biksu Terus Pas Kokonya Nanya Biksu Kalau Kambing Bersi Dewa Terus Kata Si Biksunya Amitabat Biksu Harus Mohon Maaf Cuman Yang Apa Namanya Either Itu Siluman Atau Manusia Yang Bisa Jadi Dewa Kalau Kambing Emang Pertamanya Kambing Cuman Ya Maksimal Om Bisa berubah Jadi Manusia Paling Tingginya Oh Jadi Aku Bisa Jadi Tua Dan Mati Gitu Iya Oke 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 Teacher Nah Dulu Minjue Ada yang mau kamu lakukan Selamat Jaga Makan Oke Mereka Bertiga Menghangatkan diri Makan Mari kita Semua Persepsi Gini Wah Persep Konya Persepsi Bagus Juga Beksir 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 Jelek Sekali Oke Terus Tiba-tiba Kamu Dengan Mampir Kukunya Dengar Diri Kejauhan Suara 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 Apa itu Gatau Tetap Mungkin Suara Makhluk Buah Sekali Suaranya Gue Ketau Kah Berwarna History Cek Untuk Mungkin Mengetahui Suaranya Wih Wah 19 Oke Kamu tahu Itu adalah Suara Auman Naga Ketika Dia Kayak Battle Cry Oke 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 Tapi dari Kejauhan Dan Kayaknya Besar Langsung Lihat Lihat Ke Ke Sekeliling Nyari Arah Asal Suaranya Kira-kira Dari mana Tau Kira-kira Dari Arah Oke Aku mendengar Suara Auman Naga Itu Suara Perut Kita Atau Suara Auman Naga Jangan Jangan Suara Perut Aku Dingin Dingin Kayak Gini Biasanya Kita Cepet Laparin Naga Apis Kuku Apa Disekitar Sini Ada Sekor Naga Di Gunung Bisa Aja Ada Rasa Ada Juga Naga Tapi Tadi Gue Ngira-ngira Walaupun Suaranya Tapi Gue Tidak Mengenal Suara Itu Cuma Tau Notis Itu Suara Naga Bukan Sebuah Bahasa Yang Kamu Bisa Artikan Artinya Apa Oke Tapi Maksudnya Gue Nggak Kenal Suaranya Dari Jauh Itu Enggak Oke Bukan Suara Yang Kamu Kenal Suara Bapak Gue Oke Kamu Tau Itu Jenis Suara Naga Sepertinya Suara Itu Dalam Kesulitan Sesuatu Aku Tidak Tau Apa Kita Harus Mencari Itu Arah Yang Tadi Suara Itu Arah Ke Tempat Yang Kita Mengarah Atau Enggak Kalau Konsultasi Mapperskul Kode Mengatakan Bisa Jadi Kita Lewat Tapi Kalau Berbahaya Kita Bisa Memutar Balik Tempat Terarah Lebih Bagus Atau Menurut Biksu Gimana Kalau Dia Butuh Bantuan Biksu Kalau Kita Bisa Naiki Pungguna Aga Biksu Kita Bisa Melewati Sampai Ke Puncak Lebih Cepat Ide Yang Bagus Biksu Terogan Loh Loh Persuasion Karena Dibantu Oleh Plase Kuko Jasa Jika Bukan di Natural 20 Kebuang Biksuya cuma Sepertinya berbuat baik itu Tetap harus kita lakukan Meskipun itu dalam perjalanan kita Menuju ke tujuan Jadi kita akan kesana Suara miris Biksuya kayak Aku gak yakin Itu kalau kamu ditampar lagi gimana Aku akan menghindar guru Gak selamai loh guru bisa disitu Melindungi kamu Paling kalau aku kesakitan dan marah Aku berubah guru Tapi kan kamu Sama naga kan gitu Gimana dong Guru Apa susu yang dikasih Bapak Yaga Bapak Mbak Yaga Mbak Yaga Mbak Yaga Nenek Yaga Nenek Yaga Boleh ku minta guru Boleh Tapi guru Udah ngasih Sedikit Ngasih sedikit ke? Ke Fuyu Ini masih ada separuh Apa guru bisa melakukan sesuatu Apa itu? Jika terjadi sesuatu yang Membahayakan Ketika aku berubah Bisakah aku melembarkan air susu itu Kepada aku yang berubah jadi naga? Aku suruh melembarkan air susu itu Gimana ceritanya? Atau menium Aku juga bingung guru apa Itu juga kalau ingat minum Oke gini aja Pada saat berubah Berubah lagi samping guru Jadi guru akan Berusaha cekokin ke mulutmu Nanti guru kegencet enggak? Ya sedikit Aman lah Aman lah Kita punya teman-teman yang bisa Melindungi guru dari gencetan Naga Oke? Oke Terus hari Makin lama Mulai Matahari mulai naik Dan salju mulai Lebih sedikit Turun ya Jadi Udaranya Makin terang Tapi tadi Dapatnya kan Roller kan 9 kan Light snow Jadi Aku edit Jangan lupa Jadi saljunya makin lama makin dikit Kayak situasi makin lama makin tenang Terus tapi hari masih Begitu, gak begitu gelap Jadi udah pada terang Cuman karena petanya sebenarnya ini peta untuk di malam hari Jadi gak makin terang Terus semuanya bang Langsung mulai masal Seperti biasa Burunya menjama Feng Wang Untuk kali ini sekali lagi Torong diintai lagi Kemarin kita mendengar Ada Suara naga Katanya Coba kamu melihat ke depan Kalau tidak aman Segera balik ya Terus dia males-males gitu Ya ampun guru Tapi kan itu capek Setelah sampai Tidur aja disitu Jangan ngapa-ngapain Yang penting di cek aja Nanti kalau Shakao ngasih message Tolong dibales Amitabah Terus dengan malesnya dia Menarik-narik kakinya Sambil males Berubah jadi Animal formnya Dan terbang lagi Dia gak makan dulu guru Udah pagi Gak makan dulu dia Gak usah Sudah gede Cereka makan sendiri aja Aman dia aman Kok Shakao jadi galak Udah nih makan nih Udah jadi Ayo makan Kenapa Shakao Kerengi nih Kerengi nih Nanti di desa dijajan Warung jajan Warung jajan ya Itu teman-teman yang lain Di grup sebelah Gak mau dikasih makan Shakao Enggak mereka lagi pacara kayak itu Pacara Amang melihat mereka Kayak udah siap gitu Tinggal berangkat Kalian gak mau makan dulu Enggak Kita berjaga Di luar aja Eh makanannya gak beracun loh Bawain 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 tiga biji Yang masih nyanyi Yang 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 Dia mundur Oh enggak Makasih Gak beracun saya bilang Ayo abun Tinggal Beracun Persuasion atau intimidation Oke Tujuannya negatif Intimidation aja Ayo ambil Terima kasih Kata perempuannya Kalau gak ambil jempol saya Saya cemplungin ke supnya nih Ayo ambil Jangan Ya udah Oh iya Terus balik lagi Berarti si cewek itu terima Oke Sebul banget Sini Dia balik ke cowoknya kan Cowoknya juga dikasih kan berarti kan Ya Si cowok uler ini Ini kayak uler Snakeboy ini Oke Terus dia tukeran sama punya cowoknya Uff Nggak tuh Shoko Udah Udah puas ya Udah puas dengan dia Nggak sih Udah puas Si penternya cuman Terus penternya Menggeram Pergi ke jalan Terus mereka kayak Merasa bersalah gitu Makan cepet-cepet Terus ngikutin penternya Nah mumpung mereka gak ada nih Menurut Kalian gimana tuh Mereka Aman-aman aja Nggak maksudnya bisa dipercaya Nggak Nggak mau nanya ke Yuzinwe ya Pasti Yuzinwe percaya soalnya Semua kucing baik Iya makanya Saya nanya ke yang non kucing Kalo si Yuzin dasarnya Emang tak selalu gak percaya Jadi Jangan terlalu percaya juga sih Iya Ya daras katanya Sediksunya Amitabah Emang susah disatukan Antara Felin sama K9 Itu susah disatukan Oh iya Guguk Rasis Guguk Rasis Eh ini Yang rasis tuh kamu Cuma bilang Semua kucing baik Semua kucing baik Itu rasis namanya Cuma Tadi malem Agak aneh sih Si Pak Marko Bisa ngomong bahasa Bahasa normal loh ternyata Masa? Iya Tuh kan guru Kenapa deh emang? Dia piksu Hah? Terus guru bukan Aku guru juga Aku guru biksu juga Oke Apa mungkin Pernah ada biksu Yang Mati terus dirankan Asi jadi siluman Mungkin itu Tiesa buat Esok hari Emang kalau kau Melihat apa Cuma gara-gara Dia bisa ngomong aja Aku juga bisa ngomong Pake besok manusia Ya Selain itu juga Sebagai Sebuah 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 sih kok sebuah Saya core punter Dia Kebijakannya Lumayan Vibe-nya agak-agak Vibe biksu gitu sih Pas Saya ngomong sama dia Kalau saya Kalau saya Kata biksu 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 Oh gitu Biksu Saya lagi minta pengakuan Kasian Mulai gak diakui Gak jadi kebarat Oh enggak Biksu Biksu Maksudnya Kalau biksu Jelas Dari Akapa Dari Sejarahnya Juga jelas Kalau ini kan Dia panter Tapi kok Bisa kayak Gitu Kan mencurigakan Mungkin memang Dia panter Yang bijak Belum Tentu Biksu Siap Kamu kalah Biksu Ya pokoknya Kalau udah pada Keluar makan Beresin tenda Oke Keluar makan Kamu beresin tenda Terus Matiin apinya Dan Kalian berang Oke Formasi Siapa di depan Karena Mendengar ada Naga lain Di depan Kalian Oke Di depan Kau belakang aja Di mana Aijah berada Ini yang Yang depan Yang ini Atau yang ini Ini ya Oh itu depan Oke Berarti aku belakang Aijah aja deh Aijah sebelah Oke Grup yang Parti yang lainnya Di belakang kamu Kalian jalan Menuju Ke suara yang Didengar oleh Inyue Di sana Di sana Oke Inyue kamu Jalan 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 Sampai kamu Ngeliat Ada Misalnya apa ya Bekas Battleground Kayak bekas Kaiju Lawan Kaiju Wow Jadi Pohon pada Runtuh Dan segala macem Ada bekas Apa namanya Batu terbelah Terus Ada Ada Cekungan Di salju Lumayan Kayak ada Kayak seseorang Jatuh disini Kayak bikin Ada gundukan Di sekitarnya Gitu Terus ada Pohon yang Dirusak Kayak batu Dilempar Kena pohon Pohonnya Patah Gitu Jadi Literally Kayak Ada area Batak Gila Terus kamu Jalan Terus Sampai Kamu melihat Ada Kayak Bekas Sosok Jatuh Kalau orang Jatuh Meluncur Ke salju Ada bekas Seretana Di salju Gitu Tapi seretan Itu panjang Sampai Kamu melihat Ada Sebuah Gundukan Ya Kelihatan Dari jauhnya Gundukan Sekor Naga Besar Raksasa Lagi Tertidur Lagi Tertidur Atau Terkapar Di atas Salju Atau Di daratan Di permukaan Warnanya Apa Hmm Kelihatan Warnanya Ke Abu Abu Buan Anteander Yenyewe kenal Atau Buah Buah Itu Anah naga Kayaknya Kenal Yenyewe Hmm Gatau Oke Soalnya Yang naga yang gue kenal Cuma yang biru Yang putih Oke Naga itu apa Temennya Meming Temennya Meming Meming Terus dia kok masih tidur kan udah siang Udah sore malah Bangunin Kayaknya jatoh Kasian Mau bangunin gak Mau kesana Antar yakin gak yakin Gitu gue Siapa tau dia bisa membawa kita ke Apa Ke tempat Kuil Yang guru mau Ya boleh Bebas Gimana Biksu Apakah Kalau naganya Masih bisa terbang Aku Oke Kalau naganya Udah Gak bisa terbang Ya Boleh buat Kita cari jalan lain Tapi karena kita gak tau keadaannya Lebih baik kita mendekat Yuk Piksu Kali aja bisa ikut Track sharing Track sharing Oke Ya Naganya sendirian Yenyewe Itu kelihatannya Gimana Taruh Perception Coba Oke Entah Eja juga perlu Eja boleh Kalau mau liat Bo 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 Eja paling bagus Oke Eja kamu ngeliat disitu Karena memang kamu sih Dan Snitch Yang melihat Dua sosok tersebut Kamu melihat Ada sosok Yang raksasa kemarin Tapi yang lebih kecil Itu ada di atas tubuhnya si naga ini Lagi berdiri loncat-loncat gitu Terus ada si raksasa yang besarnya Lagi berdiri di depan kepalanya Jadi mereka masih bertemu Kamu gak ngeliat pertengkaran itu Ini yang kemarin aku dan Snitch lihat Gede amat Naga Raksasa Mana raksasa Tuh itu Yang gede-gede gitu Gede-gede gak pake baju Iya Kurang lebih gitu Dia di atas naga Abu-abu tadi Kak Dia di atas naga Abu-abu tadi Apa naga itu terluka Untuk melihatnya kamu harus Dari lebih deket lagi Maksudnya Kau nanya yang lain sih Naganya masih hidup gak sih Gak bisa dideteksi dari kejauhan Oke Mau Kalau misalnya emang Mau mendekat Kita bisa coba mendekat Diam-diam mungkin Boleh Silahkan roll Stel Yang mau mendekat Siapa Dia juga bilang Aku sebenernya Penasaran juga ngeliatin naga Gitu kan Semua Oke kita roll semuanya Oke Oke Aw amat Sembel Buset semuanya Yang kau kita itu besar Berdak-berduknya Ya aja Masat gimana caranya Gitu ya Harus diem kayak batu Harus diem kayak batu Kurang lebih Yang paling bisa Ngelihat dekat Dari jarak dekat Adalah Ini Anyway Lebih ya Jadi apa yang dilihat ya Kamu lihat gak Aduh ya oke Aduh dekat sekali ya Karena kamu berhasil Melenap Oke Naganya masih hidup kah? Kamu ngeliat Dia Sangat-sangat lemah Tapi masih hidup Kamu ngeliat ada Pergerakan sedikit Naik banget Naik Turun Ini sayapnya? Itu Iya itu sayapnya Warnanya apa? Apa? Warnanya? Warna aganya? Warna aganya Ke abu-abuan Oke Jadi Antara Biru agak 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 abu-abu Sama agak Agak abu-abu lah Abu-abu ke grey Gitu Either silver Atau di abu-abu Aku mau ngerol sesuatu Boleh Aku juga penasaran Kamu mau ngerol apa Oke Apa yang terjadi? Maaf Ngerage Ngerage? Entah Ini Kalau lewat ke sini Gue harus Ini lagi gak? Harus Self lagi gak? Selama di balik pohon gak? Itu gue ngeliat yang Yang Ini tigaan ini Lagi pada ngapain maganya Yang menyakiti Apa gitu? Yang paling menyakiti? Yang paling menyakiti Yang di atas Karena dia lagi berdiri di atas badannya Yang ini? Ya Yang warnanya biru itu Dia sebenarnya lagi ngapain-ngapain Dia cuma lagi istirahat aja Duduk Di pohon-pohon yang udah tumbang itu Karena kayaknya mereka Habis battle berat Yang satu lagi Yang ini Yang ini Itu lagi happy aja Karena mereka menang Gue ngeliat muka naganya dulu dok Boleh Apa yang ngeliat dari situ? Kamu ngeliat muka naganya Naganya Matanya masih Matanya karena di atas ya Let's see Dia Masih menghempuskan nafasan Jadi kamu ngeliat Ada nafas dari mulutnya Ada kayak Asap-asap putih Itu dari mulutnya keluar Terus Dia masih Masih naik turun Badannya Masih bernapas Tapi keadaannya udah Lemah sekali Oke Lo selain itu dia Nggak melihat kamu Kayaknya Ini Ini Lagi liat kemana sih Cyclope ini Semuanya lagi terdistraksi Melihat naganya Oke Kalau Itu berapa Ini ya Anggap dia beginilah Jadi dia melihat naganya 50 feet Ngelihat Oke Ngelihat Sekali Lo mau ngapain Mau nge-rate Kalo этим Ngerese KaloThis Apakah charger Tutup itu berlaku atau enggak charger tuh apa ini Oh ya tergantung mau pakai berubah-berubah gitu kalau Rage-nya jadi pakai action baru terus bonus actionnya pakai charger bentar when you use your action to death actionnya harus death Oh actionnya death abis itu kamu bisa attack dengan shove attack or to shove a creature gitu kan mesti dorong ya kan jadi if you move at least 10 feet immediately before taking this bonus action you either gain lima to bonus attack damage roll kalau kamu make attack-nya dan hit ataupun target 10 feet ya jadi ketika kamu rest kita enter inisiatif kamu ngecharge gitu ya itu itu yang mau dilakukan mau jatuhkan lah istilahnya kalau bisa oke ya tergantung kan tergantung karena tulisannya shove kan or push target if you push if you choose to shove and you succeed kalau shove kan berarti either kamu ntar dia pakai strength save dan kamu pakai strength check-nya kan gitu kan ya ya aduh strength misalnya gitu melihat melihat badannya besar kamu yakin nggak enggak tapi tapi dia Rage jadi dia nggak ada nggak ada pikiran buat dia kelihatan kecil atau besar jadi dia melakukan itu oke jadi kamu berubah Rage wah kamu mau Rage dengan diam-diam atau nggak masa emang bisa ya Rage dengan diam-diam Rage dengan stealth Rage dengan stealth dong gimana cara Rage dengan stealth kayak ini kayak Hul aku marahnya di dalam hati emang masa berubah bisa Rar ngeroarnya nanti pas kalau misalnya nubruk oke oke yah disitu apa yang harus di roll roll strength-nya aja ya tuh bentar kayaknya Dragonmu nggak punya vision nah oke ya roll strength check ini inisiatif dulu nggak nggak perlu istilahnya kan ini kan suppress attack dari kamu kan ini kamu advantage gini aja kamu aduh ya kamu dapat advantage kamu Rage kan oke jadi roll strength check-nya based on melawan strength save-nya dia atau atletik kalau kamu lebih banyak atletik yang yang lebih bagus berapa? 18 16 oke anggap karena dia terdistraksi dengan kemenangan dan keangkuhannya dia gitu terlaluan terima kasih congratulations buat ini bagaimana kamu mau melakukan ini? hah? bagaimana kamu mau menjatuh bagaimana aksi ini akan kamu melakukan ee karena dia terlalu marah terus dia teriak dia tuh ngincernya mungkin ke kepala kepala saiklopnya oke tapi dia si saiklopnya nengok jadi kena matanya mungkin oke jadi si saiklop sini kamu tabrat shove ya kan terus semuanya pada kaget nextnya apa setelah kamu lakuin ini? ee gue teriak dalam bahasa Reagan bangun oke 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 kita lanjut adegan ini minggu depan ya hah? 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 maaf ya hah? 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 minggu sejbur sukses loh ini aturawan strong iya cukup abis sini semoga kita selamat Anya cantik mata ask ikon yang Совt hamike apalir lumpur Oke, sekian dulu game kita. Kita lanjut minggu depan dengan apakah naga ini berhasil membawa kalian kabur atau enggak. Oke, apalagi dapet naga kan. Nah oke, thank you. Thank you semuanya, dadah. Semuanya. Thank you semua. Dadah. Thank you.